Halo guys, pagi hari ini gue Gwes tapi gue janjian sama coach Sien Tumena mau ngebahas mengenai Barcelona jadi Gwes juga ngomongin bola guys jadi terima kasih lo telah nonton T10TV jangan lupa untuk selalu subscribe nyalakan atas lonceng dan share video kemana-mana ikuti terus, kali ini gue akan membahas bagaimana apakah generasi emas yang dibangun oleh Pep Guardiola dan juga Messi akan berakhir di tahun ini terus, saksikan T10TV ya guys, kembali di T10TV tadi gue udah bilang, gue janjian sama coach Sien Tumena kali ini gue ketemu dan kita akan membahas Barcelona kenapa Barcelona ancur-ancuran apakah emang ini akhir dari dominasi generasi emas yang dibangun oleh Pep Guardiola dan juga akhir dari Messi di Barcelona gimana coach? itu juga ya, apa ya, sepeng bola itu dinamis semua selalu berkembang, selalu bergerak dan di dunia sepeng bola kita sekarang selalu trend trend sepeng bola nah itu biasanya dilakukan oleh pakar melalui tim DSG Tuba itu dilakukan 4 tahun sekali 4 tahun sekali dari mana mereka mengambil source-nya sepeng bola tersegi adalah piala dunia piala Eropa piala Eropa 4 tahun kemudian 4 tahun kemudian disana dia mengolah untuk membuat gol apa yang terjadi dengan Spanyol mereka sama sekali tidak bisa beradaptasi dengan trend sepeng bola masih dengan gaya dikitaka jangankan sampai ke final-to-final di grup stage out kita bicara karena dia tidak mengikuti trend ya, 2014 Jerman kemudian terakhir 2018 bela dunia Prancis yang juara pada saat itu dinyatakan trend sepeng bola berubah menjadi direct football dari attacking football jadi direct football waktu itu saya ikut kursenya kiri dengan Van Basten dirinya FIFA Van Basten menyampaikan Marco Van Basten dia menyampaikan as soon as possible direct secepat mungkin ketika orang mendapatkan bola dia akan berpikir untuk memindahkan bola di depan gawangnya lawan oke itu yang dimiliki oleh Prancis karena memiliki Mbappe dan Griezmann direct 1, 2, 3 santuan gol kenapa di penisihan Piala Dunia 2018 di semua penisihan semua tim bermain hampir dengan karakter yang sama mereka menyerang dari sayap dari sayap apapun proses penyarangan mereka ketika mereka hilang di lapangan lawan semuanya kembali ke pertahanan masing-masing semua tim di penisihan seorang striker pun bisa bertahan ya jadi mereka kembali bertahan di lapangan sendiri asumsinya adalah dia respect terhadap semua tim yang menolos ke final Piala Dunia adalah tim yang bisa membuat goal kemudian di babak penisihan kebobolan 1 sangat sulit untuk membalasnya karena orang sudah mulai bicara dengan compact defense ada yang bilang parkir bus dan segala macam kalau dalam bahasa sepang bolanya adalah compact defense ada lebih ke dalam lagi keep defending bahasa tarkamnya parkir bus ya parkir bus memang terminal oh iya 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 dari situ kita bisa melihat bahwa reinkarnasi sepak bola di Barcelona yang terlalu di kita komedit pun juga sudah harus dirubah bahkan kalau kita bicara dari sejarah itu Jerman pun di 2018 kemarin jangankan lolos ke sampai final di grup stage saja kalah dan kalah dari Korea dan kalah dari sekarang jadi sepanjang sebelah kita iya dan menurut saya ini adalah kekataan yang selalu akan diperbaiki oleh negara-negara apalagi negara-negara top seperti Spanyol dan Jerman Jerman bahkan saat sekarang sudah mengeluarkan filosofi sepopula terbarunya tidak lagi memakai sepopula yang atek sepopula sudah beradaptasi dari beberapa presentasi teman-teman dari BFP dia sudah mengeluarkan filosofi yang terbaru bagaimana sepopula tidak harus di tidak harus terlalu menguasai semua lebar lapangan bisa mungkin lebih dekat di gawang-gawang dan lain macam tapi Spanyol masih kesulitan sampai sekarang kita lihat di penelitian grup biala dunia pun Spanyol juga tidak terlalu mulus saya pikir setiap negara akan mencoba beradaptasi dari perkembangan sepopula yang kita sebut dengan trend nah ini juga terjadi di level club dimana semua pemain Barcelona hampir pasti masuk ke tim nasional Spanyol dan filosofi Tiki Taka itu berasal dari Barcelona dan saya pernah bicara dengan direktur akademinya Barcelona di Australia dia menyatakan siapapun yang masuk ke Barcelona pelatih pemain harus percaya bahwa Tiki Taka itu adalah filosofi yang paling benar dan terbaik yang harus dilakukan brainwash jadi kalau tidak percaya Tiki Taka itu Anda akan tersimpir dengan sendiri tapi itu wajar sebagai sebuah tim untuk membrainwash pemain bintang yang datang kemudian mengikuti sistem yang dijalankan saya pikir ini perlu pembahasan lebih lanjut dari manajemen Barcelona karena mereka beranggapan bahwa Tiki Taka itu adalah peluoran Barcelona dan untuk membuat filosofi baru butuh waktu butuh effort dan lain-lain butuh experience dan percobaan berupakali kompetisi oke nah saya pikir ini yang menjadi poin yang kita lihat dari kenapa Barcelona mulai mengalami masalah dengan masalah dan dengan beberapa pergantian pelatihan mereka lakukan saya pikir selama filosofinya tidak beradaptasi dengan perkembangan supah bulan dunia maka Barcelona akan kesulitan dan saat sekarang teknologi sangat mutahir hari ini dia bermain besok orang sudah bisa menganalisa bagaimana kontras strategis dari Barcelona oke dia tadi Brokot bilang trend depakah trend MSN dulu trio Messi Neymar Suarez yang memang menguasai Eropa tidak terkalahkan La Liga juga naik Barcelona juga Tikitaka bisa jadi jualan untuk semua pelatih sampai SSB pun dimanapun pakai Tikitaka saat ini sepertinya generasi sudah pusan terkutif sudah pada tua pemainnya habis bahkan Messi pun ingin hengkang bagaimana dengan Barcelona yang peninggalan Barcelona lama sia dengan Tikitaka iya kalau kita lihat apa filosofi Tikitaka itu kan hanya dilakukan oleh Barcelona dan akademinya kalau yang naik adalah pemain akademinya mungkin lebih gampang menyampaikannya tapi kan Barcelona itu multi country lah pemainnya jadi datang dari mana-mana dan ini bisnis ya karena pemain yang dimiliki oleh Barcelona mulai mempunyai jual sehingga secara marketing bukan hanya sebagai hasil saja tapi secara marketing personal itu bisa dijual dari segiapapun ini menjadi kendala dan seberapa banyak generasi dari lama Asia akademi yang bisa cepat naik ke atas ini diunjukkan kalau kita bicara perubahan dari gak usah jauh-jauh dari zamannya pepato beberapa musim lalu dengan musim sekarang nanti kita akan bahas dalam tutorial pep yang kita lakukan oke tapi sebelum kita masuk ke tutorial bro apa perbedaan yang signifikan atau kasat mata saja zaman pep gordeola dengan kemudian Valverde kemudian Setieng yang dicatakan gagal beli Griezmann gak pernah dipasang talang 28 lawan muncernah itu pertanyaan besar bagi penonton sepak bola ya kalau di zaman pep pep mengadopsi semua dikitaka karena pep berasal dari akademik pemain-pemain yang ada di Barcelona ketika pep menjadi pelatih senior adalah pemain-pemain yang dia sudah final berapa tahun sebelumnya dari akademik naik ke atas jadi gampang buat pep untuk beradaptasi lantung dan pada saat itu memang tren sepak bolanya adalah posisi futbol pas ketika ganti era ganti kepelatihan kemudian datang orang dari luar masuk ke satu komunitas yang sudah kuat secara sistem dan filosofinya maka dia akan kalah dengan sistem yang sudah ada karena dia sendiri datang kepada komunitas yang besar sekipun itu pemain bintang ya dan itu juga jadi kendala ketika dia masuk ke sebuah tim besar dan semua tim bintang makanya ada yang harus dikorbankan ego sektoral dari orang pemain semua pemain bintang bagaimana memanage makanya Feb bilang bahwa sebenarnya dia tidak percaya di level profesional dengan physical positioning dan lain-lain dia percaya bahwa kepada mental pemain kalau dia merasa pemain bintang maka dia akan tampil luar biasa beda dengan pemain bintang yang dia merasa bintang tapi dia merasa dia harus main ini menjadi pertentangan di dalam profesional level karena pengaruh yang paling besar saat sekarang ada agent agent pemain yes agent pemain karena ketika dia tidak peduli dengan karir pemain ya tidak peduli uang dan ada desakan juga ketika pemain yang tertinggi itu adalah levelnya tim nasional ketika ada event bela dunia bela eropa maka pemain memaksa dirinya untuk dimainkan supaya dipanggil oleh tim nasional makanya dia tidak main maka dia siap untuk tidak dipanggil oleh tim nas karena referensi pemain tim nas itu adalah minimal dia main 70% di kompetisi kalau presentasi 70% dia tidak dapat maka dia akan berpikir saya harus cari klub yang bisa memainkan saya sebagai pemain oke dan itu permainan agen di area itu bagaimana seorang agen mencari klub yang mau bayar mahal keuntungan juga buat agen baik guys kita akan melihat apa penyebab barcelona terpuruk musim ini kita akan melanjutkan tentunya dalam sebuah analisa dari bro coach oke kembali di test 10 tv bro coach ini tadi sempat gue bahas ya apa sih penyebab dari penurunan performa barcelona musim ini ya mari kita lihat disini ini adalah formasi dari barcelona yang sekarang kurang lebih inilah penjaga gawang yang tersegen kemudian dua di belakang adalah pike lenglet yang biasa gleman lenglet yang lebih banyak bermain dibandingkan om titi di kiri tidak pasti alba kemudian di sisi kanan ada semedo di sisi tengah selalu ada basket disini yang menjadi keranjang kerja keras gelandang kemudian ada dua pemain baru rakitich dejong kemudian grisman ataupun suarez dan messi berada di posisi yang ideal buat dia disana mari kita lihat satu persatu dari lini pertahanan penjaga gawang saya pikir ini adalah pemain yang sangat baik bermain dengan kaki kemudian punya visi yang cukup baik juga untuk bisa mengirimkan bola jauh ke depan tidak ada masalah dengan terstege kemudian kalau kita bicara dua centerback pique adalah sosok sentral yang saat sekarang masih tertinggal dari sisa-sisa generasi dari pep buat diolah tapi tandemnya dia saat sekarang ini yang menjadi pertanyaan apakah lenglet atau umtiti ini bisa beradaptasi atau tidak saya pikir ini yang menjadi poin bahwa sangat sulit mencari tandem buat pikir di lini pertahanan karena kalau sekelas puyol puyol punya kecepatan puyol bisa melakukan intercept dan leadership yang cukup kuat oke kemudian di lini tiga midfield oh maaf kita ke sisi kanan dulu di back kanan biasanya ini area dani alves yang dani alves adalah back modern yang bisa naik ke atas kemudian bisa masuk ke dalam masuk ke dalam sehingga apa mesi bisa mempunyai kegerakan lebih ke dalam dan area ini dimanfaatkan oleh busket menjadi area nya dia untuk bisa melakukan crossing ke area pertahanan atau dia melakukan dribbling ke dalam dia melakukan dribbling ke dalam kemudian melakukan shooting tapi ini tidak terjadi di saat sekarang ketika semedo yang bermain karena semedo itu adalah pemain yang hanya bisa bermain sampai setengah lapangan atau sepertiga lapangan tengah kalau lapangan kita bagi tiga maka ini dia ini sepertiga pertahanan ini sepertiga tengah maka semedo itu adalah pemain yang hanya bisa main di dua sisi ini tidak bisa bermain kesini beda dengan kalau kita bilang alves alves adalah pemain back modern yang bisa main kesini bahkan bisa masuk ke dalam ini dari sisi back kanan kalau di sisi back kiri saya pikir alba selalu melakukannya dengan baik tapi yang jadi masalah adalah cover dari lenglet yang selalu terlambat di area ini mari kita lihat berikutnya oke di lapangan tengah kita melihat bahwa buskuit adalah sosok sentral kemudian dua pemain baru ini yang menurut saya menjadi pertanyaan yang tidak bisa melakukan apapun ketika Messi apakah dia bermain di dalam atau bermain di luar yang selalu dilakukan adalah ketika lawan ada disini maka Messi dan Suarez bekerja bekerja lebih keras untuk melakukan pressing dan lain-lain tapi yang menjadi masalah adalah ketika bola itu didorong ke sisi ini maka pemain ini terlalu terlambat terlalu terlambat untuk bisa meng-cover area yang ada di belakang ini ini menjadi masalah sehingga Suarez saat sekarang bahkan di musim ini sering mengalami cedera dan jarang tampil karena faktor usia kemudian bekerja terlalu keras kalau dulu di sisi ini ada Shafi ada Niesta yang selalu masuk meng-cover sisi ini oke kemudian di sisi kanan Rakitic ketika Messi masuk ke dalam Rakitic mencoba untuk keluar karena Semedo hanya sampai di setengah lapangan Rakitic tapi Rakitic adalah pemain yang tidak mempunyai kecepatan sehingga dia tidak bisa memanfaatkan area yang ditinggalkan oleh Messi ini untuk menjadi area yang berbahaya untuk Barcelona bisa memanfaatkan di sisi ini Rakitic bukan pemain yang bisa ke sini kemudian memberikan umpan bukan typical Rakitic oke kemudian sama juga dengan De Jong yang hanya bisa bermain beroperasi di lini tengah ini dan bukan pemain yang dibilang seperti Saffi ataupun Iniese menjadi playmaker kita bicara sekarang Suarez dan Messi sudah ada tapi Griezmann ini bukanlah pemain yang bermain di sisi samping kiri ataupun kanan Griezmann ini adalah pemain yang selalu menjadi dua begini sehingga kalau kita lihat formasinya Barcelona saat sekarang menjadi diamond Messi harus mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam karena Griezmann ketika Griezmann masuk dia tidak bisa bermain di luar sehingga Griezmann menjadi duet striker di lini depan dan membuat sisi ini menjadi diamond sehingga Messi lebih masuk ke dalam dan sisi yang selalu dimanfaatkan oleh Messi di sisi ini sudah tidak bisa terexplore lebih banyak lagi kalaupun Messi keluar ke sini terlalu banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Messi untuk masuk kembali ke dalam sehingga kita tidak melihat bahwa Semedo sangat membantu bahkan Rekitik memanfaatkan sisi ini dan ini yang terjadi pada Barcelona saat sekarang beda dengan ketika kita lihat Messi waktu itu ada Neymar kita keluarkan Griezmann kemudian Messi Suarez pada saat ini kita melihat bahwa Neymar bisa bermain di belakang striker seperti Messi masuk Neymar pun bisa bermain di dalam sini sehingga dua pemain ini punya kemampuan sama untuk bisa menjadi pemain di posisi nomor 10 yang kita sebut adalah striker yang keluar dari penjagaan lawan dan area ini adalah area yang kita anggap area yang sangat berbahaya bagi pertahanan lawan dimana area ini adalah area yang selalu dimanfaatkan oleh para pemain pemain pintar yang bisa menciptakan peluang maupun gol di di gawang lawan kita kita lihat bagaimana Messi dan Neymar bisa keluar dan masuk di area ini sebagai pengganti Suarez dan kalau kalau pun kita melihat seperti ini maka Suarez tidak terlalu bekerja keras untuk masuk mengejar bola ke dalam dan harus pressing di lini depan dan pada masa Pep Godiola ketika kehilangan bola di tempat maka Barcelona melakukan high pressure dia melakukan pressure dimana bola hilang kalau dulu disini ada Xavi keluar kemudian disini ada Iniesta di sini ada Puyol di sini ada Alves ketika di zaman di era Pep Godiola semua ini selalu menjadi lebih dekat sehingga tidak ada ruang yang dimiliki oleh lawan untuk bisa masuk ke dalam sisi pertahanan walaupun bertahan cukup tinggi tapi secara tim mereka cukup kompak tapi saat sekarang Barcelona tidak mempunyai Puyol disini Blenglet kemudian tidak mempunyai Alves yang cukup kuat bertahan Semedo kemudian sekarang tidak punya Neymar ada Griezmann kemudian tidak punya Xavi ada Rakitic tidak punya Iniesta dan hanya punya De Jong tapi ketika mereka bertahan ini seperti basket hanya sendirian dan banyak area yang ditinggalkan oleh para pemain yang ada sekarang sehingga ketika mereka melakukan early pressing di depan banyak space yang ditinggalkan dan area ini dimanfaatkan oleh lawan kalau kita bicara di pertandingan terakhir mereka kalah 8-2 dari Bayang Munsen bahkan Munsen memanfaatkan pressure di pertahanan Semedo beberapa kali melakukan kesalahan disini hilang bola gol terjadi ini yang menjadi hal yang paling saya lihat di era sekarang oke banyak yang bertanya peran Messi zaman dulu Pep Guardiola pelayannya ada ini ya setiap ada tapi mungkin lebih mudah bagi Messi untuk free roll saat ini apakah memang itu kehilangan peran peran pemain pelapis atau bisa dikatakan apa ya yang memberikan pelayan untuk Messi 2 pemain ini Rakitic dan De Jong adalah pemain yang saya pikir kualitasnya bertahannya sama dengan basket sehingga sebenarnya terlihat apakah Barcelona itu bermain dengan 2 defending begini atau bisa jadi mereka bermain dengan 3 defending midfield karena kedua pemain ini tidak mempunyai kecepatan untuk bisa masuk ketika ini masuk keluar atau Messi masuk ke dalam memanfaatkan sisi ini begitu juga ketika Griezmann yang selalu di luar yang Jody Alba yang selalu naik ke atas tertahan karena Griezmann tidak pernah mencoba untuk bermain ke dalam seperti apa yang dilakukan oleh Neymar kemudian memberikan space ini kepada Alba jadi di tahun ini di musim ini kita tidak melihat Alba yang bisa menciptakan gol sampai ke dalam jadi menurut saya di lapangan tengah mereka mempunyai masalah dengan 2 karakter pemain ini yang sebenarnya ini cukup kuat untuk dalam bertahan saja untuk create ke lapangan tengah dan depan tidak terlalu dominan untuk men-support 3 striker ini jadi secara teknis selain materi pemain yang mengalami penurunan juga sistem permainan dari platis sekarang tidak sebagus dulu kalau kita masih bicara filosofi nyati kitaka mereka ketika kesulitan mereka akan bermain bermain kemudian pergerakan ini terjadi tapi pada saat sekarang Griezmann bukanlah tipikal striker yang punya skill yang sama dengan Messi ataupun Neymar pemain ini hanya pemain yang dikasih bola daerah dia lari kemudian menciptakan gol nah pada saat menghadapi lawan yang melakukan compact defense di pertahanan pemain cepat sudah tidak berfungsi lagi bro karena mereka ketika melakukan pertahanan terlalu deep di dalam tidak ada space di belakang pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh Griezmann untuk masuk ke dalam begitu juga dengan Suarez yang pemain ini ketika mempunyai kesempatan dan space dia berbalik kemudian melakukan shooting ke gawang nah ini yang menjadi perhatian ketika lawan-lawan sekarang sudah memainkan dua defending midfield disini misalnya mengantisipasi ketika Messi masuk si back ini tidak ikut dengan Messi sehingga tidak ada space kalau ini ikut kalau mereka bermain dengan komposisi seperti ini kalau dia ikut Messi ada space yang ditinggalkan untuk rakitik atau semedo yang keluar tapi sekarang mereka atau lawan-lawan tidak mau keluar ketika Messi masuk karena ini akan diikuti oleh gelandang yang turun ke bawah untuk tetap menjaga Messi karena menurut mereka area yang harus dilindungi adalah area ini ini hampir 90% gol tercipta di daerah sini walaupun dari set piece ataupun open play sehingga sekarang sepak bola sekarang lebih banyak bermain deep defending ketika menghadapi Barcelona sehingga tidak ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Griezmann atau Messi dengan aksi individu apalagi Suarez dan support dari dua gelandang ini tidak terlalu signifikan karena mereka bukanlah playmaker seperti Shafi dan Iniesta begitu juga Semedo yang tidak bisa bermain di area sini untuk bisa memberikan umpan ataupun crossing dari sini atau dia melakukan penetrasi bikin goal seperti yang dilakukan Dani Alves ini sisi yang saat sekarang saya lihat rumah Semedo Rakitic atau De Jong kemudian di lini pertahanan adalah Lenglet Oke Broco CHN itulah bagaimana analisa komparasi dari Barcelona jaman Pep Guardiola dengan Barcelona yang baru saja dikalahkan oleh Bermudsen dengan skor 2-8 Ya guys tadi kita sudah lihat bagaimana komparasi yang dilakukan oleh Coach Jentumena bagaimana Pep Guardiola dengan persoalan dulu dengan yang sekarang ternyata banyak perbedaan terlihat sama ya nah dari sistem berbeda kemudian pemain sudah mengulai penurunan nah sekarang Exobus Coach ini Suarez pindah Rakitic pindah kemudian Messi juga pindah apakah memang sudah waktunya regenerasi Barcelona untuk membangun sebuah tip tanpa Messi kalau Messi saya pikir menjadi faktor yang menggantung buat Barcelona mereka butuh karena pertama secara ikonik dan nilai jual Messi masih menjadi yang terbaik dan kalaupun terjadi transfer maka ini akan menjadi bisa jadi record dunia mega transfer atau kalau akhirnya Messi menang dengan klausur bebas transfer maka tim yang menerima Messi beruntung tapi kalau pemain-pemain yang lain saya pikir kita bicara Suarez di musim terakhir banyak malam penurunan begitu juga di tim nasional juga kita menurun di Uruguay Griezmann saya pikir tidak mendapatkan jam terbang yang cukup banyak bahkan mungkin pelatih agak bingung dengan memainkan antara Griezmann atau Suarez jadi tidak bisa dikandungkan sebagai sebuah tridente tadi kita bahas bahwa sebenarnya kalau Griezmann bermain akhirnya menjadi ujung dari diamond bukan menjadi tridente dua striker karena Griezmann di Antretico tidak pernah bermain di saya lebih banyak bermain di Perancis pun sama dia menjadi striker nomor 9 atau nomor 10 di belakang striker kemudian pemain-pemain lain saya pikir bidal atau siapapun saya pikir OTT saya pikir memang perlu cici gudang karena perlu refresh menurut saya yang pertama adalah bagaimana adaptasi Barcelona terhadap perkembangan atau trend sepok bola setelah mereka menyepakati apakah mereka beradaptasi atau tetap dengan dari situ baru secara teknis mereka menunjuk pelatih kemudian apakah pelatih baru ini punya filosofi yang sama kalau tidak ini akan menjadi pertentangan kembali kemudian dari situ si pelatih akan mengeluarkan apa rencana dia untuk selama dia dikontrak jangka panjang atau jangka pendek di kompetisi yang terdekat kemudian dari situ baru keluar prioritas pemain-pemain yang mana yang mereka inginkan kalau kita bicara orang human human punya pengalaman melatih di Riga Belanda gimnas kemudian di Inggris jadi saya pikir human punya banyak referensi tapi kental yang kita lihat isunya adalah pemain-pemain Belanda yang mereka tarik ini sah-sah saja karena kumen beberapa kali melatih di Riga Belanda dia tahu siapa pemain yang menurut dia bisa yang beradaptasi cepat dengan sepupu Spanyol itu yang pasti kemudian kumen juga adalah pemain belakang tentunya punya filosofi pertahanan yang harus kuat itu pengaruh ya pasti karena itu secara natural keluar kalau kita bicara Vep Vep adalah pemain gelandang maka dia lebih banyak pemain di tengah dan segala macam kumen kalau kita lihat inverted dia lebih banyak dengan kekuatan dan pertahanan kemudian melakukan pencetek cepat jadi kumen akan mencoba beradaptasi dan beberapa cara bermain dia di beberapa klub yang sebelum ini dia latih oke ini kalau kita komparasi dengan satu abadi mereka Real Madrid kehilangan CR7 Zidane yang dibutuh waktu setahun untuk kembali membuat Madrid jadi team kuat team yang bagus menjadi juara mampukah Barcelona ini pertanyaan besar ini sudah terlalu lama ini seperti apa apakah ini Barcelona bisa keluar dari tekanan tinggi untuk kembali bangkit tanpa saya pikir tergantung dari bagaimana kumen meracik timnya kemudian materi-materi yang akan hadir kalau materi-materi itu adalah materi-materi press kemudian punya karakter yang cukup kuat setuai dengan apa yang diinginkan oleh kumen kemudian hubungan yang cukup besar dari maizemen Barcelona walaupun mungkin tidak seperti Pep atau pelatih-pelatih sebelumnya yang berasal dari Akademi Barcelona bermain ketakannya kalau ini terjadi dan harmonisasi sangat baik saya pikir Barcelona butuh tidak lama waktu tapi tetap membutuhkan waktu untuk bisa pelan-pelan kembali kepada purkoma yang diinginkan dari Barcelona sendiri ya oh itu terakhir pertanyaan terakhir menurut coach Antumena apakah Barcelona sebaiknya melanjutkan musim ini dengan Messi atau tanpa Messi ya dua pilihan itu kedua-duanya punya efek positif dan negatif yang pertama melanjutkan dengan Messi positifnya adalah environment yang ada di Barcelona sudah terbiasa puluhan tahun dengan Messi tidak ada masalah bahkan human point saya pikir juga membutuhkan pemain kelas Messi sebagai leader kemudian pemain pembeda di dalam lapangan negatifnya adalah kalau Messi sudah menyatakan tidak lagi respect terhadap semua adanya main di Barcelona dan akhirnya terpaksa untuk tinggal maka jadi pertanyaan kita adalah motivasinya Messi bermain apakah masih sama dengan ketika dia enjoy di Barcelona dengan saat sekarang tidak ada tekanan sekarang kita bicara tanpa Messi di Barcelona saya pikir ini akan menjadi PR besar bagi Ronald Koeman dan Barcelona menemukan Messi itu bukan hal yang sangat dampak itu bisa puluhan tahun 1 balik seribu dan kita belum melihat generasi setelah Messi itu siapa sih yang bisa seperti Messi kalau apalagi kayak Ronaldo sebelumnya Ronaldo Brazil kemudian sebelum-sebelumnya Adazi dan lain-lain itu selalu membutuhkan waktu yang lama untuk menunjukkan bintang baru kemudian positifnya adalah ketika pemain-pemain baru itu masuk dan walaupun levelnya bintang datang dari pelatih yang melatih sekarang maka semua pemain itu akan mempunyai respek terhadap kuman dan akan melakukan yang terbaik karena saat sekarang dia didatangkan oleh pelatih yang melatih langsung jadi itu positifnya tanpa misi oke brokot terima kasih banget ya udah ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana Barcelona terpuruk musim ini komparasi dengan Barcelona yang dulu ternyata terjap sudah dan kita akan ganggu lagi ya masih banyak tema-tema konten-konten yang akan gue bahas mungkin setelah ini bahas Barcelona kita bahas Zidane boleh dong real madu dan Zidane nanti kita akan bahas setelah quest berikutnya sambil kita bahas bola jadi gue ngerjain kalau kita goes gue suruh bawa ipad jadi sudah gue bahas guys terima kasih udah punya CKT10TV jangan lupa untuk subscribe nyalakan notifikasi lonceng dan juga share video kemana-mana bye